Pada pengalaman yang menyenangkan, kalau harimau tidak sah kuku atau tidak sah gigi. Kalau menyenangkan, kalau perawatan kita sehat-sehat, untuk kita senang. Apalagi kalau beranak, kita senangnya merawat. Kalau tidak senangnya, kalau tidak ada kendala yang sakit, kita tidak kurang senang. Ada pertanyaan? Susah tidak Pak, awal PDKT sama harimau? Ada, kalau yang masih kecil-kecil. Itu bagaimana kesulitannya? Apa sih harus? Kita harus setirkan saja, kita harus ketemu tiap hari, pegang-pegang terus, kita mandi-in. Setiap hari itu harus ketemu, jadi dia sudah kenal lagi sama kita. Tapi kalau misalnya dari kecil, harimau tidak akan ngegeraup? Tidak, kalau dari kecil, kita sudah tahu kan dia sifat kita, kita juga sudah tahu sifat dia. Jadi dia sesatu sama kita. Pernah di Cakars harimau? Belum. Oh, belum? Berapa tahun sudah melihara? Kerja di sini dari 1991, berarti sudah berapa tahun. Tapi tidak pernah di Cakars? Itu rahasianya apa? Kita hati-hati saja, itu pegang. Jangan kita anggap dia sudah jenak juga, kita harus hati-hati saja. Tetap saja naluri itunya ada. Naluri cakarannya ada. Yang mudah ya, kita kasih darun ayam.